Intro Hari ini manis banget saudara Soalnya gue lagi ada di kota Dimana bukan cuma orang-orangnya aja yang punya senyuman manis Atau pemandangannya aja yang manis Tapi juga manis banget persaudaranya Hidup orang-orang bahas saudara di Mbaluku Dan kemanisan itu saudara Akan gue rasakan berkat sesuatu yang bisa Mersatukan kita semua Apa coba? Betul Musik Ayo ikut gue berbudaya di kota Ambon Saudara ini dia nih kota Ambon Keren ya kotanya Ada di tepi laut gitu Dan dia adalah kota terbesar yang ada di Mbaluku Kota ini awalnya itu dulu benteng gitu Dibikin sama Portugis Terus sekarang berkembang jadi kota yang modern Tapi nuansa tradisi dan keseniannya kuat banget Ambon jadi pusat pariwisata juga Karena dia nawarin beragam kunis wisata Mulai dari alam, budaya, bahari, sampai kuliner Nantian pertama gue adalah Cafe Sibu Sibu Gak tau ya apa mereka Karena reka-rempahnya di daerah Mbaluku itu Begitu bagus kualitasnya Sampai bisa ngelahirin sederetan musisi handal Dalam skala nasional ataupun internasional Sebut aja deh Daniel Sahuleka Seorang musisi jazz Belanda Terus ada Glenn Kredli Nelly Manuhutu Harvey Malaiholo Duri Peso 5 Sampai Bob Tutupoli Ini ada namanya kopi Rorobang 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 Susah banget namanya Kopi Rorobang ini Paling terkenal disini Jadi ini kopi Dipake susu Madu Jahe Dan juga potongan kenari Saudara Ambon ini kan terkenal dengan City of Music Gitu ya Kota musik Nah musik itu biasanya Tidak terlepas dari tarian Ini belakang lagi ada tarian apa ya Di Indonesia lagi syuting tuh Kira-kira tarian apa ya Ada lelek-lelenya gitu sih Katanya Apa dia lagi menciduk lelek Kita gak tau Kita lihat langsung aja Ini tuh kayak tarian perang gitu Disitu tuh makanya ada kayak Gendang untuk perang sama Toto sangka kalah Kayak yang Yang dari kerang gitu Yang kayak buat perang It's very cool Jadi ini namanya tariannya Tarian timba telur Terinspirasi dari Masyarakat Dari Maluku Terutama Maluku Tenggara Yang emang mereka Hebat banget dalam Masalah perikanan ya Mengambil ikan di laut Terus juga Lihat hasil-hasil laut Kayak begini Lensi Saudara Ambon itu unik banget Disini suku, ras, dan agama itu berbeda Tapi mereka bisa hidup berdampingan dengan damai Tapi sayang banget sekitar 20 tahun yang lalu Disini sempet ada perpecahan lah ya Makanya dibikin ini dia nih Si Gong Perdamaian ini Untuk mengingatkan mereka bahwa mereka harus berdamai satu sama lain Dan selain Gong Perdamaian ini Ada simbol pemersatu lainnya Yaitu Hari Musik Nasional Makanya sekarang disini lagi ada Konferensi Musik Indonesia Saudara Sekarang gue sedang di Ambon dan bertepatan dengan Hari Musik Nasional 9 Maret Karena apa? Kenapa Hari Musik Nasional? Karena itu adalah tanggal lahirnya Wager Wolf Wager Rudolf Supratman Pasal banget ngomongnya padahal di Indonesia banget Wager Rudolf Supratman Nah makanya diadakan konferensi musik Indonesia sekarang disini Saudara sekarang gue lagi dari dalam 4 konferensinya nih ya Konferensi musik Indonesia disini dan kebetulan disitu Ada Bung Glenn Terus ada Mas Yofi juga disitu Kita langsung tanya-tanya aja langsung loh Apa sih sebenernya tujuannya tuh apa sih? Mau ngapain sih? Yuk Mas Yofi Mas Yofi aku mau nanya-nanya sebentar ya Oke Boleh gak? Tentang si kami ini Jadi saudara sekarang gue bersama dengan Mas Yofi Dan juga ada Bung Glenn disini Kita mau nanya tentang acara kami ini Ini kan kalau gak salah pertama kali ya disini di Ambon Itu tujuannya apa sih Bung Glenn? Ya pertama ini untuk integrasi ekosistem musik Indonesia Jadi stakeholders dalam musik kumpul untuk ngobrol Tentang ekosistem musik hari ini ke depan gitu Kalau Mas Yofi gimana tanggapannya dengan ada acaranya kami ini? Oh ini bagus dan diharapkan menjadi sebuah kan Tentik krolak baru untuk industri musik Indonesia Ada banyak yang bisa dibenahi Banyak yang bisa diperbaiki Atau paling gak juga diberikan semangat-semangat Dan apa yang menjadi program pendidikan kita itu kan juga berhubungan Dalam kata rantai ekosistem Dan tadi kalau Mas Yofi ngomong perlindungan Dalam itu kita juga bicara pengelolaan Akhirnya pengelolaan itu kayak misalnya Sentra Data, Musik Indonesia Itu memang udah harus ada di era digital ini Ini rencananya bakal dibuat annual atau? Annual Berarti per satu, dua tahun atau? Per dua tahun Akan selalu di Ambon atau? Akan pindah-pindah Oke, pertama ini di Ambon kenapa? Pertama karena Ambon dijadikan City of Music Menuju kota musik dunia tahun depan Iya, rencananya kalau infrastrukturnya udah bagus sih begitu ya Jadi soalnya udah ada nih gedungnya Kayak gini-gini segala macemnya Mudah-mudahan sih lancar semuanya Terima kasih banyak buat waktunya Mudah-mudahan sukses Mas Yofi Terima kasih Sudara, di Ambon ini terdapat banyak banget monumen di sejarah Salah satu contohnya adalah yang di belakang gue ini Ini merupakan Monumen Pahlawan Nasional Martha Christina Tiahahu Dia itu contoh wanita Maluku yang berani banget untuk melawan penjajah waktu itu Bahkan umurnya 17 tahun untuk membela tanah air Sebagai generasi muda, jangan mau kalah untuk berani juga Untuk kita berani apa? Menggali tradisi dan budaya Indonesia Ya kan? Ayo kita berdiskusi Supaya kita bisa tahu juga nih Indonesia ini bahwa kaya banget gitu ya Caranya gimana? Dengan like dan subscribe di video ini Comment juga boleh sih Yang banyak ya Oke, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax